Baik, kepada Ahmad Cudi, waktu dan tempat dipersilakan. Jadi saya ikut anda ini, kalau saya ingin masak saya ikut masak, saya ikut masak saya kembali saya saja. Oke, utama gala yang saya gunakan itu adalah OnDrive Vivo 1802. Sebetulnya saya mau pakai PC atau komputer, tapi gara-gara dapunnya ya, jadi saya manfaatkan apa yang saya punya saja. Aplikasi yang saya gunakan itu PripaClip, untuk membuat gerakan animasi dan lain-lain hal. Aplikasi yang kedua, saya gunakan Ibi Spine, untuk mewarnai line art dan membuat tater belakang. Lalu aplikasi ketiga, saya menggunakan Alive Motion, untuk menyatukan gambar dan menganimasikan peradegan. Nah, terakhir saya menggunakan Team Master, untuk menyatukan semua adegan menjadi video animasi final. Nah, awalnya saya membuat perencanaan cerita terlebih dahulu, karena menurut saya ini adalah proses tertulit, karena kualitas cerita adalah poin terpenting dalam animasi, melebihi pentingnya kualitas visual. Saya pikir tengah-tengahnya agak terlalu singkat untuk saya, jadi saya cari saja cerita yang sederhana. Jadi, membuat contoh-contoh penerapan komputer kontasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya saya bilang kalau cerita adalah poin utamanya, namun karena cerita saya terlalu sederhana, jadi saya usahakan agar diselalu memiliki kecerifasan untuk menyatukan sehingga originalitas saya. Lalu masuk ke bagian yang menjabat, membuat papan cerita atau storyboard, saya ingin buat penerbangan adegan, terdiri dari empat adegan agar mudah untuk mengoperasi penyekannya. Ini adalah storyboard-nya, storyboard pertama, ada tujuh gambar atau tujuh panel, ini storyboard kedua, ini storyboard kekira, dan ini storyboard kerempat. Nah, lalu masuk ke proses animasi atau langkah. Saya membuat animasi dengan 12 fps atau 12 fps di aplikasi FreePaklip. Animasi yang saya buat tidak terlalu panjang, rata-rata sih cuma 10 fps setiap adegannya. Saya cuma menunjukkan kepanjangan durasi dan mengulang-ulang adegan biar durasinya lebih panjang. Lalu masuk ke kewarnaan atau coloring, saya menggunakan aplikasi IbisPen untuk itu. Jadi setelah animasinya saya buat di FreePaklip, saya memasukkan gambarnya satu persatu untuk diwarnai di IbisPen. Nah, setelah membuat, setelah mewarnai animasinya, saya membuat akar belakang. Nah, kemudian menggabungkan gambar-gambarnya di aplikasi AliveMotion dengan kecepatan 25 fps. Saya pelajari metode ini, karena saya dulu sering menonton anime, Jadi, animasi gambar tangannya itu, kalau patah-patah bisa ditanggulangi dengan latar belakang yang gerakannya lebih halus. Dengan 25 fps latar belakangnya. Nah, terakhir saya menggabungkan semua videonya di Gymnastad. Nah, ini pergandingan dari Steribar Simba Final. Nah, kemudian ada beberapa cerita menarik saat saya lalu membuatnya. Yang pertama adalah poster. Nah, sebelumnya saya tidak berniat untuk buat poster itu. Namun, setelah saya buat pikirannya, saya pikir terlalu polos inden di belakang sana. Jadi, saya masukkan poster proper Pancasila di sana. Lalu, kedua itu ada animasi kaku. Jadi, waktu saya membuat animasinya itu, saya pikir terlalu kaku. Jadi, saya bikin luar begini supaya lebih halus. Lalu, ide mendadak. Nah, untuk ada nonton sampah ini sebetulnya tidak ada di storyboard. Belum pernah saya rencanakan. Ini tiba-tiba muncul di pikiran saya karena saya pikir untuk menambahkan nilai Gotong Royang. Agar lebih jelas kalau sedang bersih-bersih. Satu menit lagi. Tapi, tempat, binang. Nah, di sini saya binang untuk memasukkan poin kebinatakan global. Jadi, saya tulis. Jadi, saya gambar saja latar belakangnya ada murai Cinta Bulai Indonesia. Nah, kemudian di sini saya sempat bikin ulang animasinya karena gambarnya kurang nilai. Dan, di belakang sana ada kalender 27 September. Itu menambahkan tenggat dari animasi ini. Kemudian ada adegan yang saya hilangkan. Karena durasinya akan terlalu panjang jika saya masukkan. Dan, di sini halnya saya ingin ada dialog. Namun, karena saya tidak punya mikrofon yang bagus. Sehingga saya berbatalkan dan diganti dengan musik saja. Dan, sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ahmad Syudi. Selanjutnya, langsung silakan kepada Bapak Ibu Dewan Juri. Silakan untuk memberikan masukan dan tanggapannya kepada Bapak Sudarman. Waktu dan tepat, dipersilakan. Jadi, untuk Saudara Ahmad Suria. Ahmad Suria. Bisa diberitakan. Kegasan utamanya itu sebenarnya ingin menyampaikan apa. Jadi, saya itu ingin menunjukkan bagaimana menerapkan profil Pancasila itu dalam kehidupan saat dari sebagai pelajar. Berdiri dari? Profil Pancasila itu terdiri beberapa hal. Di antaranya apa saja? Nah, masing-masing komponen itu bergambar di bagian mana dan apakah menurut Anda dari animasi yang Anda buat itu mendukung dari sebuah konsep dari profil Pancasila tadi? Nah, menurut saya cukup masuk. Karena saya ada OIN yang kurang masuk untuk saya yaitu di kebinaan global. Saya agak ingin memasukkan bagaimana? Memanai kebinaan global tadi ya? Iya. Nah, sebelum menuangkan gagasan di dalam profil pengutama Pancasila itu, buku apa saja yang Mas Ahmad ini baca ya? Saya itu nanti secara teknis, nanti Mbak Eni barangkali yang menanyakan tentang animasinya, tapi saya mengulik terhadap konten yang menjadi ikiran Mas Ahmad. Saya sih, sepertinya tidak kebacaan buku sih, Pak. Jadi, saya cuma lihat video dari Chavesler karakter, saya lihat video inspirasinya dari sana. Oh, jadi kontennya, sebenarnya kontennya belum terlalu paham ya, maksudnya dari profil Pancasila itu apa. Itu ya? Iya. Masih ada, Pak Sudawan? Ya, itu barangkali nanti ke depan ketika menyesuaikan apapun itu, kalau ini kuasai dulu apa yang ingin disampaikan, baru kita terlalu kata dalam sebuah kata saya. Ya kan? Kalau Mas Ahmad ingin mengucapkan kata cinta kepada seseorang, kan didalami dulu apa yang dia sukai. Dan gitu, saya belajar begini juga dari Bancung, bro, kalau masalah bungkapan kata cinta. Betul ya, terima kasih, Pak Sayang, Pak Yaya. Oke, terima kasih, Pak Sudarman, atas komentar dan masukannya. Selanjutnya, Ibu Dr. Heni Pratini, silakan. Ya, terima kasih, Pak Yahya. Selamat pagi, Ahmad Soe Lodi. Selamat pagi, Pak. Sehat, ya. Sehat, ya. Jadi, tadi saya sudah melihat proses pembuatan storyboard-nya, ya. Jadi, Sudari cuma dari handphone itu sudah lumayan bisa membuat. Itu berapa jam kamu membuat, ya? Sehari mungkin 3-4 jam. Dari tanggal 7 sampai tanggal 25. Berapa hari? Total semua pembuatan sampai jadi animasi 1 menit itu berapa hari? Dari tanggal 7 September sampai tanggal 25, Bu. Ini lumayan lama, ya. 7 sampai 25, ya. Satu-satu dikerjakan, ya. Jadi, ya. Kemudian... Kalau kita enggak ada, harus belajar matematika lagi, Bu Heni. Iya. Lumayan lama itu. Atau belajar sama kerja, Yanti, ya. Sambil diganyikan itu, Pak. Itu kemudian proses pembuatan storyboard-nya, Dari handphone itu menggambarnya? Ada pengen, ya? Saya cuma pakai jari, sih, kalau menggambarnya. Dan storyboard-nya saya bikinnya di kertas. Kalau boleh tahu inspirasinya dari mana? Kalau inspirasi cerita... Dari animera, deh. Kalau inspirasi cerita, saya pikir sendiri tidak ada inspirasi. Jadi, cuman, kalau style gambar dari anime. Saya lihat mirip-mirip, memang. Kemudian, kalau... Penggabungan antara satu software, tadi ada berapa software tadi yang mau gunakan, ya? Sebentar, ya. Empat. Tadi ada... Tadi ada live motion sama kid master, tadi empat, ya, semua, ya? Iya. Itu belajarnya sendiri? Atau pernah diajarkan di sekolah? Belajar sendiri, cuman lihat tutorial dari internet. Iya. Belajar sendiri, maksudnya, video? Iya. Sedikit aja sih kalau belajar internet. Lebih sering mengembangkan dari sini. Baik, kita lanjutkan tekan diri selanjutnya. Bu Fuli, silahkan waktu dan tepat digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tadi, Mas? Ahmad. Suryadi. Suryadi. Jadi, kalau saya lihat itu, animasinya itu lumayan, ya, bagus, saya bilang. Cuma, saya tadi cuman spintas dari awal, ini apa? Ini apa maksudnya, maknanya dari gambar itu? Karena hanya musik, kan? Hanya musik. Jadi, saya menebak-nebak musik, gitu kan? Di awal musik, mungkin tadi kekurangannya adalah suara, ya. Karena mikrofon, faktor mikrofon, itu mungkin harus next, mungkin ditambahkan lagi. Terus, phone-nya mungkin lebih disesuaikan, ya, phone-phone-nya dibuat phone yang tidak merotong, ini, gitu, variatif, terus proposional, gitu, phone yang kalau lebih dibesarkan atau bagaimana. Sehingga jelas terlihat, gitu, dari videonya itu. Saya lihat, ya, waktu di awal ini apa, gitu. Karena mungkin karena musik aja, kan, nggak ada suara, gitu kan? Nggak ada suara, nah, itu sih mungkin next, ini karena tadi faktor sudah diungkapkan oleh siapa ini, Ahmad, ya. Ahmad Suryadi, ya, bahwa karena mikrofonnya, ada faktor mikrofon, tapi kalau misalnya ini mungkin lebih baik. Karena saya lihat juga yang dipakai juga banyak, ya. Software-nya, gitu, luar biasa, sih, kalau ini yang dibuat storyboard-nya, sangat bagus. Silakan kepada Bapak Jodro untuk pemberikan penilaiannya dari karya siswa. Monggo, Bapak. Ya, terima kasih, Hoss, Pak Yahya. Ya, untuk Ahmad Suryadi, ya, yang dari hasil tampilan itu, subtitle-nya terlalu cepat. Misalnya ada tulisan yang bertakwa, gotong-royong, kreatif, kritik, mandiri, dan kebinekan global. Jadi, penonton atau pengirsa, kalau yang melihat, ya, itu tidak sempat membaca. Jadi harus berulang-ulang. Jadi bisa lebih lama. Dan unsur-unsurnya ini harus Ahmad Suryadi tampilkan sebagai visualisasi dalam satu rangkaian cerita. Kalau ini sih, Pak, apa, Ahmad Suryadi visualisasinya ini hanya menggambarkan sebagai pelajar yang baik. Makna Pancasilanya belum. Ya, itu aja komentar saya. Terima kasih, Ahmad Suryadi. Terima kasih, Pak Yahya. Baik, terima kasih, Pak Jundro dan Saudara Ahmad Suryadi. Ya, mohon nanti masukan-masukan yang diberikan Dewan Juri untuk diperbaiki, sehingga nanti ketika masuk ke dalam tiga besar kebalik papan, punya kalian sudah lebih bagus, ya, lebih bagus dari yang sekarang, ya. Tadi beberapa masukan terlalu cepat visualisasinya, belum ada narasi suara, ya. Narasi suara itu penting, walaupun ada visualisasi teks maupun gambar, ini akan lebih sempurna ketika ditambahkan narasi suara Anda, akan lebih menyempurnakan karya, ya. diperbaiki, kita tunggu mudah-mudahan masuk ke tiga besar, kita ketemu di bawah balik papan, ya. Silakan diakhiri presentasinya, Mas Suryadi. Ya, terima kasih pada Dewan Juri atas semua masakannya, dan lain kali saya akan berusaha lagi yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.